Halo Kawan Magista, nama Gracia Poli akan menjadi kapten yang memimpin tim Bantuan Indonesia dalam melakoni ajang kejuaraan Sudirman Cup 2021. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat Gracia adalah pemain senior yang memiliki prestasi tertinggi di antara rekan-rekannya. Namun, tahukah Kawan Magista jika sebelum nama Gracia Poli melabung tinggi bersama Apriyani, Prestasi Gracia Poli diangkat oleh seniornya yang berdaerah Papua Siapa lagi dia kalau bukan Nitya Krisinda Maheswari Kanitya Maheswari adalah mantan ganda putri Indonesia yang merupakan idol aku juga ketika aku masih main di PB Jaya Raya. Walaupun kita beda generasi, tapi aku sendiri cukup mengagumi power Kanitya ini. Selain smashnya yang terkenal keras, Kanitya ini juga mampu mengontrol powernya yang berlebih dengan sering mengangkat satu kok karah lawan dengan sangat tinggi. Mungkin, powernya ini Kanitya dapatkan dari darah olahragawan sang ayah yang ternyata adalah almarhum Om Panus Korwa yang merupakan salah satu legenda sepak bola nasional yang bermain untuk area Madonesia. Kanitya ini juga memiliki sepupu bernama Lisa Rumbewas yang merupakan mantan atlet angkat besi yang pernah meraih dua kali perak olimpiade. Jadi, dengan sirkel keluarga yang sangat dekat dengan olahraga, sejak kecil Kanitya ini sudah memilih bulu tangkis sebagai olahraganya. Menurut riset tim Magista 8, sepertinya Kanitya ini spesialis ganda putri ya guys. Dirinya tidak pernah merangkap di sektor lain selama karir profesionalnya. Kejuaraan pertama yang dimenangkan Kanitya ini adalah World Junior Championship 2006 bersama Kak Pia Zebaida. Dan untuk kejuaraan tertinggi hingga superseries pertama yang dimenangkan dia adalah ASEAN Games 2014 dan Korea Open 2015 yang berpasangan dengan Grecia Pauling. Pemain-pemain lain seperti Sandy Puspa, Anneke Fenya, Nicketut, hingga Yulvira Barkah pernah menjadi tandem Kanitya di sektor ganda. Namun, tetap saja bagi Kanitya, Kak Grecia lah yang menjadi pasangan terbaiknya. Begitu juga sebaliknya, bagi Kak Grecia, walaupun keduanya hanya meraih ASEAN Games 2014, namun kalau dilihat dari segi ranking BWF, ranking tertinggi Kak Grecia adalah peringkat dua dunia ketika berpasangan dengan Kanitya. Bahkan, ketika berpartner dengan Kak Apri, ranking tertinggi Kak Grecia hanya berada di peringkat ketiga pada 20 September 2018. Oh iya, Kanitya dan Kak Grecia juga pernah menorehkan rekor pertandingan terlama dengan catatan waktu 161 menit atau sekitar 2 jam lebih 41 menit saat keduanya menghadapi ganda putri Jepang di semifinal ASEAN Championship 2016. Sayangnya, ganda putri terkuat Indonesia ini pun akhirnya harus terpisah karena Kanitya sendiri terus terbayangi cedera sejak tahun 2014. Momen cedera Kanitya yang paling aku ingat ya di Dubai World Super Series 2014 dimana kala itu, Kanitya sampai di gendong keluar lapangan di seketiga ketika melakoni pertandingan melawan Reka Kakiwa dan Miyuki Maeda. Sampai saat ini, hubungan antara Kak Grecia dan Kanitya ini terjalin sangat baik. Keduanya masih saling support, seperti ketika Kanitya diangkat menjadi asisten pelatih maupun seperti ketika Kak Grecia menjadi juara olimpiade. So, kira-kira dengan detik-detik terakhir karir Kak Grecia mampukah sang partner Apriani mengalahkan ranking tertinggi yang ditorehkan Kak Anitya? Like jika kalian suka dengan video ini atau komen jika kawan Magista punya pendapat lain tentang konten kali ini. Jangan lupa juga, follow Instagram aku di atsalsabilape18 underscore dan pastinya terus berkarya! Terima kasih telah menonton!